Perjalanan kasus Edi Prabowo, fonis di Sunat MA, kini sudah bebas bersyarat. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo kini sudah bisa menghirup udara bebas. Bahkan Edi Prabowo sudah tampil di publik dengan menghadiri wisuda putra terpidana kasus pembunuhan berencana Ferdi Sambo, Tribatra Putra. Dalam video yang beredar dan viral di media sosial, Edi Prabowo menghadiri acara wisuda prajurit Taruna, Akmil, dan Akpol. Rupanya, Edi Prabowo telah mendapatkan bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2023. Diketahui, Edi Prabowo dinyatakan bersalah dalam kasus swap terkait pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benih benur lobster. Dalam kasus ini, mantan kader Partai Gerindra itu difonis pidana penjara selama lima tahun. Selama menjalani pembebasan bersyarat, Edi wajib lapor dan menjalani bimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Ciangir. Dedi mengatakan, Edi Prabowo mendapatkan remisi selama 7 bulan 15 hari lantaran dianggap berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan pada 25 November 2020. Selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan arah pidana dengan total mendapat remisi sebanyak 7 bulan 15 hari, kata Dedi. Dengan demikian, sejak ditahan sampai bebas bersyarat, Edi telah menjalani masa hukuman hampir 3 tahun. Selain itu, Edi juga sudah membayar denda dan uang pengganti sebagaimana yang telah diputuskan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!